Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channelku hari ini aku akan membuatnya sedikit beda karena aku gak jalan-jalan gak buat video nge-vlog-nge-vlog hari ini aku akan membuat video yang berbeda karena ada yang request di youtube aku request dari subscriber aku ya teman-teman jadi gimana sih cara awal kerja di Malaysia secara resmi atau legal jadi disini aku akan menjelaskan tahap 1 sampai tahap keberangkatannya teman-teman semoga penjelasan aku ini cukup jelas karena setujurnya itu sudah sedikit lupa karena sudah 5 tahun ya teman-teman proses awal ke Malaysia itu jadi sedikit lupa-lupa ingat tapi insya Allah aku akan menjelaskan setara jelaslah insya Allah berhubung saya oke kita akan mulai akan mulai jadi sih tahap yang pertama yang harus kalian lakukan untuk teman-teman semua yang akan bekerja ke Malaysia atau ingin merasakan kerja di Malaysia kalian tahap yang pertama adalah kalian mencari agensi atau PT penyalur tenaga kerja Indonesia ke Malaysia kalian bisa komen nanti aku akan kasih tahu PT ku lewat mana aja atau rekomendasi PT yang terbaik untuk kalian mendaftar kerja di Malaysia ya teman-teman itu yang pertama adalah mencari PT kan nah mencari PT atau agensi ini kalian datang aja ke sana teman-teman nanti kalian tanyalah disana ada lawan pekerjaan enggak yang mau ke Malaysia atau daftar kilang atau pabrik yang ada di Malaysia yang sedang membuka lawan pekerjaan nanti kalau ada nanti pasti kalian akan dibagi daftar teman-teman daftar beberapa pabrik atau disini kan namanya kilang nanti akan kalian akan dikasih beberapa daftar pabrik yang ada di Malaysia yang sedang membuka lawan untuk TKI Indonesia nah dan setelah itu jika kalian sudah menentukan kan yang akan kerja di Malaysia ini di PT apa atau di pabrik apa kalian sudah menentukan itu nanti kalian akan diminta oleh agensi atau agensi itu untuk mengumpulkan beberapa persyaratan atau berkas itu meliputi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan pas foto teman-teman nah kayaknya cuma empat sih yang waktu itu aku kumpulin ya aku sedikit lupa tapi yang itulah yang penting itu empat itu nah setelah itu nanti kalian akan disuruh nunggu teman-teman untuk proses berikutnya dan dulu aku proses berikutnya setelah pengumpulan berkas adalah proses yang ketiga ya jadi proses yang ketiga adalah medical check up teman-teman jadi kalian akan diminta medical check up di klinik yang sudah bekerja sama dengan agensi penyalur tenaga kerja tersebut jadi itu gak bisa dilakukan di klinik-klinik sembarangan atau dokter-dokter umum sembarangan ya teman-teman jadi itu udah khusus jadi kita nanti akan dihantar atau kita akan berangkat sendiri juga boleh yang penting waktunya itu pas waktunya itu sama-sama teman-teman yang lain gitu teman-teman jadi nanti kalian gak ketinggalan ya nah setelah itu ketika medical check up kalian dinyatakan lolos kalian akan diarahkan lagi untuk proses yang keempat yaitu pembuatan paspor teman-teman jadi disini pembuatan paspor sih menurut aku yang paling lamanya karena mungkin antri jadi kita harus nunggu lagi di setiap proses 1, 2, 3, 4 sampai selesai itu prosesnya kalian harus menunggu dan menunggu teman-teman sekitar 1 minggu bahkan bulanan ya teman-teman jadi harus sabar tapi menurut aku proses yang ke Malaysia ini cukup singkat daripada kalian harus proses ke negara lain seperti Jepang ataupun Korea ataupun Taiwan kayak gitu teman-teman jadi kalian harus cukup sabar ya karena kalau kalian memang niat kerja ya kalian harus sabar aja nanti pasti berangkat kok enggak mungkin kalau enggak berangkat kayak gitu nah setelah itu apa tadi yang keempat ya keempat paspor udah ketika kalian udah paspor kalian jadi nanti kalian proses yang kelima adalah cap jari teman-teman jadi kalian nanti akan diantar lagi sama agensi itu untuk melakukan 10 cap jari ada yang 3 cap jari juga nanti kalian akan diantar ke lembaga cap jari itu aku lupa namanya apa teman-teman kalian ikut aja lah nanti dia anterin itu adalah cap jari untuk perniapan beberapa dokumen kita ya teman-teman jadi perlukan cap jari untuk visa juga nah setelah itu nanti ketika cap jari kalian sudah selesai kalian nunggu lagi setelah sudah menunggu nanti kalian akan dikabari lagi untuk melakukan proses yang ke enam adalah foto visa teman-teman nah foto visa ini untuk menurut aku yang terpenting ya karena berarti kalau kalian sudah disuruh foto visa berarti kalian itu sudah akan berangkat ke Malaysia teman-teman atau visa kalian itu akan segera diurus untuk pemberangkatan kalian di Malaysia dan proses yang terakhir ini adalah proses pembekalan atau apa ya namanya ya ya pembekalan lah pembekalan atau penyeluhan atau diklat lah kayak gitu ya teman-teman jadi itu nanti isinya adalah beberapa apa ya beberapa aturan-aturan yang ada di Malaysia atau di pabrik yang gak boleh dilakuin yang boleh dilakuin kalian harus pesannya gimana kayak gitu itu nanti agen itu akan melakukan pembekalan ke kita biar kita enggak bingung karena negaranya kan udah beda aturannya udah beda kayak gitu teman-teman tapi diklat ini akan dilakukan setelah visa kalian turun teman-teman jadi misal nanti misal minggu depan kalian itu sudah turun visanya misal di hari Rabu kayak gitu udah turun nanti di hari Selasa kalian akan berangkat penyeluhan ini teman-teman atau diklat ini kalian akan berangkat setelah itu hari berikutnya kalian baru bisa melakukan pemberangkatan atau penerbangan ke Malaysia oke teman-teman jadi aku akan nyebutin lagi persyaratannya ada tujuh ya teman-teman yang pertama tadi adalah mencari PT atau agensi penyalur tenaga kerja yang kedua adalah persyaratan seperti KK, KTP, akte kelahiran dan pas foto kalian teman-teman dan yang keempat adalah medical check up yang keempat adalah paspor yang kelima adalah cap jari yang keenam foto visa dan yang terakhir adalah diklat atau penyeluhan oke teman-teman cukup sekian video dari saya semoga cukup membantu teman-teman yang ingin atau mau bekerja di Malaysia atau mendaftar kerja di Malaysia ya teman-teman untuk teman-teman semua silahkan komen komen apa aja di kolom komentar aku insya Allah nanti akan aku jawab melalui VT atau video ya teman-teman kalau pas ada sempat insya Allah aku akan buatin video kayak gini walaupun ya maaf ya kalau nggak jelas-jelas banget untuk teman-teman semua terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung channel aku semoga kalian semua diberikan umur panjang kesehatan dan kelancaran dalam hal riski Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye sub indo by broth3rmax